selamat pagi adik-adik semuanya apa kabar? waduh pasti sudah rindu ya bertemu dengan kakak nona kakak nona juga sangat rindu loh bertemu dengan adik-adik semuanya yang ada di bandung doakan ya kakak bisa ketemu dengan adik-adik semuanya nah pada pagi hari ini kakak mendapatkan kesempatan untuk berbagi renungan impact di gereja baptis pertama nah pada saat ini mari kita duduk dengan baik ambil sikap yang baik dan kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan tapi sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu lipat tangannya dan tutup mata Tuhan Yesus, terima kasih sudah memimpin kami dari malam yang gelap bulita sampai pada pagi hari ini kami bersyukur atas kesehatan yang kami miliki dan kami bersyukur untuk hari yang Tuhan beri oleh karena itu Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan agar kami menjadi anak yang baik anak yang takut akan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin oke adik-adik, pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang kelemah lembutan bagaimana kita sebagai anak-anak untuk memiliki sikap hati yang lemah lembut adik-adik tahu apa itu lemah lembut? nah, lemah lembut itu biasanya orang yang bisa mengendalikan dirinya dari emosi marah-marah dan suka pokok temannya itu tidak baik tidak baik orang yang memiliki sikap yang baik memiliki kelembutan dia tidak marah-marah dia tidak pokok temannya dia tidak emosi dan tidak suka nangis itu tidak baik jadi kita harus memiliki sikap hati yang lemah lembut nah, pada pagi hari ini kita punya dua teman nih nah, salah satu temannya namanya Dono Dono ini dia sukanya marah-marah kalau dia pergi ke sekolah dia pasti suka bikin rusuk jahilin temannya lah gangguin temannya yang lagi belajar lah ambil pulpen temannya lah ambil buku temannya coret meja coret papan pokoknya banyak sekali yang dia lakukan karena kenapa? karena dia memiliki hati yang keras hati yang mudah marah hati yang mudah emosi nah, tapi ada satu lagi nih teman kita teman kita ini namanya Dini kalau Dini, dia itu orangnya pintar selain pintar, dia juga baik loh dia baik, dia suka nolongin temannya dia selalu bersikap rama kepada temannya dia selalu berbuat baik kepada temannya kalau ada teman-temannya yang kurang tahu tentang pelajaran dia selalu menolong dia selalu membantu terus dia selalu memaafkan temannya dan selalu mengampuni nah, kalau kita adik-adik kita kira-kira kita mau pilih yang mana mau seperti dono atau mau seperti Dini nah, sebelumnya pada pagi hari ini firman Tuhan akan mengingatkan kita juga bagaimana kita memiliki sikap hati yang lemah lembut atau memiliki sikap kelemah lembutan kita akan baca firman Tuhan dari Matius 5 ayatnya yang kelima oke, sudah dapat semuanya? Matius 5 ayatnya yang kelima kakak akan baca buat kita semua ya adik-adik mendengarkan dengan baik Matius 5 ayatnya yang kelima berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi nah, sekali lagi kakak baca ya berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi nah, disini Tuhan Yesus sedang berkotba di atas bukit pada waktu berkotba di atas bukit disitu ada murid-muridnya dan juga ada banyak orang dan situ Tuhan Yesus kasih tahu sama orang-orang bagi orang-orang yang sudah memiliki hati yang lembut yang tidak suka marah-marah yang tidak suka emosi yang tidak suka cengeng itu Tuhan Yesus kasih tahu bahwa mereka akan diberkati dan mereka akan selalu mendapatkan sukacita dan pastinya akan bahagia dan mengingatkan kepada yang lain supaya mereka juga tetap memiliki belajar untuk memiliki hati yang lembut tidak suka marah-marah tidak suka pukul temannya tidak suka emosi dan tidak suka jahilin temannya karena itu sesuatu yang tidak baik sebagai anak Tuhan harus memiliki sikap yang baik sikap yang ramah kepada teman menolong teman yang lagi butuh bantuan memaafkan teman dan mengampuni teman-teman semuanya kenapa? karena Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita semua untuk selalu memiliki sikap hati yang baik kepada semua orang kepada teman-teman kita kepada papa dan mama kita dan juga terutama kepada Tuhan itu yang paling penting nah kita kita akan belajar seperti Dini Dini ini yang sikapnya baik tadi ya dia suka mengampuni dia suka memaafkan temannya dan dia berbaik kepada temannya kenapa dia bisa demikian? dia bisa melakukan itu semua karena dia rajin ke sekolah minggu pasti adik-adik juga semua rajin kan ke sekolah minggu rajin baca Alkitab terus rajin juga berdoa karena itu merupakan hal yang penting supaya kita hati kita selalu diubahkan oleh Tuhan supaya hati kita tidak selalu emosi marah-marah pukul teman nah kalau kita sudah punya kerinduan untuk selalu berdoa baca Alkitab maka kita selalu menjadi anak yang baik oke demikian rendungan firman Tuhan pada pagi hari ini mari kita semua adik-adiknya adik-adik kita semua untuk belajar menjadi anak yang memiliki sikap yang baik memiliki hati yang lemah-lembut seperti dini tapi bukan seperti dono oke demikian firman Tuhan pada pagi hari ini mari kita berdoa lipat tangan dan tutup mata Tuhan Yesus terima kasih atas firmanmu yang mengingatkan kepada kami semua untuk belajar mendengarkan firman Tuhan belajar untuk berdoa dan terutama Tuhan kami belajar untuk mengendalikan emosi kami dari amarah dari pukul-pukul teman dari semuanya yang tidak baik Tuhan dan ajari kami Tuhan untuk memiliki sikap hati yang baik kepada teman kepada orang tua dan kepada Tuhan sendiri terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin dadah sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati